Awal informasi pertama, saudara tiga hakim pengandilan negeri Surabaya yang menjadi majelis dalam persidangan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kejati Jatim menegaskan saat ini ketiga hakim tetap ditahan di rutan Kejati Jatim untuk menjalani isolasi dan tetap menjadi tahanan titipan di Kejati Jatim namun proses penyidikan masih tetap dilakukan oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada hari kedua pasca penetapan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yakni Mangapul Erintuah Damanik serta Heru Hanindio kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung di Gedung Kejati Jatim. Dalam perkara bebasnya Ronald Tanur atas fonis kasus penganiayaan yang menyebabkan kekasihnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan saat ini ketiganya menjalani pemeriksaan di lantai lima ruang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sementara itu atas perintah Kejaksaan Agung dan mempermudah pemeriksaan mengingat lokasi kejadian ada di Surabaya proses penahanan ketiga hakim tersebut dititipkan di Rutan Kejati Jawa Timur. Tidak, di tempat kami karena kami memiliki fasilitas untuk 90 orang, tidak memasuk 43, jadi masih ada space untuk bisa tambah 3 orang. Dan SOP kami sebelum masuk ke selanya masing-masing harus di, artinya di, bukan sterilisasi, jadi di isolasi selama 14 hari. Kejati Jawa Timur juga meregaskan bahwa pihaknya hanya membantu memfasilitasi tempat pemeriksaan tiga hakim pemfanis bebas Gregorius Ronald Tanur dan proses penyidikan sepenuhnya dilakukan oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dari Surabaya, Joko Hermanto, TVRI melaporkan.